Halo assalamualaikum kita lanjut lagi ya ceritanya karena makin kesini itu makin seru dan ini Lorenzo akan datang ke Denmark apakah dia bisa menyelamatkan Dewi dan Pangeran Willy kita simak ceritanya ya oke kita lanjut Lorenzo berhenti sejenak lalu mengalihkan pandangannya ke luar jendela bukankah itu yang diajarkan bibi padaku waktu itu Anda memimbing Nuna Dewi seperti anak kecil Jasper tersenyum kemudian teringat sesuatu lagi Aku tiba-tiba teringat sepertinya Anda pernah mengatakan bahwa Pangeran Willy ini tidak sederhana masih terus menarik Nuna Dewi untuk terus dekat dengannya Saat itu apa Anda sudah tahu bahwa dia akan memanfaatkan Nuna Dewi? Ada beberapa hal bukan hanya hitam dan putih Lorenzo berkata secara rasional kalau dikatakan secara objektif Perasaan Willy terhadap Dewi itu tulus Awalnya perhatian dan kepeduliannya padanya juga tulus Mungkin sebelum rencananya kali ini Dia tidak memiliki pemikiran mau memanfaatkan Dewi Segalanya muncul karena situasi Aku sudah mengatakannya sejak awal Orang yang ditekan dan ditindas sepanjang waktu Hatinya hanya ada dendam Tidak ada cinta Orang seperti ini Begitu mulai bertindak Akan sangat tidak manusiawi Mengerti Jasper menganggukan kepala Semoga melalui masalah ini Nuna Dewi bisa menyadarinya Semoga saja Lorenzo tersenyum Tapi aku rasa Perjalanannya masih panjang Dewi terbangun dalam keadaan linglung Adikan sebelum dirinya pingsan muncul di benaknya Dia terkejut dan tiba-tiba bangkit Karena rasa sakit yang luar biasa Dewi tumbang keranjang dalam sekejap Ada rasa kewaspadaan di dalam hatinya Memaksanya untuk sadar Ia membuka matanya Melihat pemandangan di depan matanya Lalu ia pun terjengang Bukan penjara Bukan gudang bobrok Juga bukan tempat yang terlantar Ini benar-benar kamar yang mewah Saat ini dia sedang berbaring di atas ranjang Selimut yang menutupi tubuhnya Juga adalah barang mewah kelas atas Tidak benar Tidak benar Pangeran yang kejam itu menangkapnya Bukankah seharusnya langsung membunuhnya atau menyiksanya dengan kejam Dimana ini? Dewi masih dalam keadaan linglung Pintu kamar tiba-tiba terbuka Beberapa pelayan wanita berjalan masuk sambil mendorong troli makanan Di belakang mereka juga diikuti seorang dokter wanita dan beberapa perawat Anda sudah siuman Dokter melihat Dewi sudah siuman buru-buru kemari untuk memeriksanya Ini tempat apa? Dewi bertanya dalam bahasa Inggris Ini istana Denmark Dokter wanita itu menjawabnya sambil memeriksa luka di kepalanya Istana? Dewi sangat bingung Istana siapa? Tentu saja istana yang mulia Dokter wanita itu tersenyum Hah? Otak Dewi penuh dengan pertanyaan Bukankah dia ditangkap oleh pangeran jelek itu? Kenapa bisa muncul di istana? Dia teringat setelah bangunan itu meledak Pangeran itu menangkapnya dan Mina Bahkan masih mau membunuhnya Lalu pangeran yang lainnya datang menghentikannya Jangan membunuhnya Bukankah hanya seorang wanita? Untuk apa begitu berusaha? Waktu itu seharusnya membunuhnya lebih awal Jadi tidak akan ada begitu banyak masalah Ini permintaan yang mulia Tuan L menelpon yang mulia secara langsung Teringat percakapan ini Dewi akhirnya mengerti Sebelum bangunan itu meledak Dia sedang menelpon Lorenzo Pria itu seharusnya mendengar suara tembakan di telpon Tahu terjadi sesuatu padanya Jadi sekiranya menelpon Raja Dermat Pada saat kritis tetap Lorenzo yang menyelamatkannya Dia berhutang padanya lagi Bagaimana perasaanmu? Apa kepalamu masih sakit? Dokter wanita itu bertanya dengan perhatian Sakit? Dewi menyentuh kepalanya yang terbungkus rapat Dia merasa kepalanya sepertinya akan terbelah Dia ingat bahwa hanya betisnya saja yang terkena tembakan Mengapa sekarang kepalanya juga terluka? Mungkin dipukul oleh pangeran jelek itu Sekarang beberapa pangeran jelek itu Seharusnya sangat membencinya Kalau tidak ada dirinya Willy pasti sudah dihabisi sejak awal Mana mungkin masih bisa berjuang melawan mereka? Jadi setelah Beijingan itu menangkap Dewi Mereka bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun Ingin langsung membunuhnya Namun pada saat itu Raja menghentikan semua ini Mungkin sekarang mereka membencinya Setelah minum obat Istirahatlah dengan baik Dokter wanita itu memerintahkan asistennya Untuk menyuapi Dewi minum obat Setelah melihat obatnya Kemudian Dewi pun meminumnya Dokter wanita itu tersenyum dan berkata Kabarnya Anda juga seorang dokter Bagaimana mungkin Aku berani bertindak ceroboh di depanmu Anda tenang saja Yang mulia meminta kami menjagamu dengan baik Kami tidak berani memperlakukanmu dengan buruk Terima kasih Dewi berparing diranjang dengan tenang Di mana Mina? Maksudmu anggota FPI yang diskors itu Dokter wanita itu berkata Dia tidak seberuntung Anda Dia dikurung di dalam penjara bawah tanah Menunggu diintrogasi oleh FPI Apa aku boleh bertemu dengannya? Tanya Dewi Maaf Sepertinya tidak boleh Dokter wanita itu berkata sambil tersenyum Kalau begitu Kapan yang mulia Berencana menemui ku Dewi tahu jelas Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini Tidak mungkin bisa menyelamatkan Mina seorang diri Namun dia juga tahu Raja akan segera menemuinya Mungkin dia sudah memastikan hubungannya dengan Lorenzo Juga mungkin ada alasan lain Tapi sudah pasti akan datang menemuinya Ini Ketika dokter wanita itu hendak berbicara Seorang wanita parubaya berjalan masuk Memberi hormat pada Dewi Kemudian berkata Halo Nona Dewi Malam ini jam 8 Yang mulia mengadakan perjamuan Mengundangmu untuk ikut berpartisipasi Aku datang mengantarkan pakaian untukmu Selesai berbicara Ia memberi isyarat para pelayan Membawakan pakaian dan aksesoris cantik Termasuk sepatu dan pakaian dalam Satu set lengkap diletakkan di atas sofa Begitu megah Dewi tercengang sejenak Kemudian segera mengerti Apa Lorenzo mau datang? Pelayan senior itu tidak berbicara Hanya menundukkan kepala dengan rendah hati Kelihatannya benar Dewi tiba-tiba menegakkan punggungnya Suaranya juga nyaring Wajahnya dan matanya juga menjadi cerah Dukungannya telah datang Apa yang dia takutkan? Dialah yang paling berkuasa sekarang Nona Dewi Sekarang baru jam 2 siang Waktunya masih lama Pelayan senior itu menundukkan kepala Berkata dengan hormat Kami melayanimu makan dulu Kemudian Anda bisa istirahat sebentar Jam 6 malam Kami akan datang melayanimu mandi Dan ganti pakaian Bagaimana menurut Nona? Aku berharap temanku Mina Juga bisa pergi ke perjamuan malam bersamaku Nada bicara Dewi menjadi arugan Tolong kalian atur Ini Pelayan senior itu tampak kesulitan Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan Maka pergilah minta petunjuk pada yang mulia Dewi berkata dengan arugan Tolong beritahu beliau Kalau tidak mengizinkan Mina ikut Aku juga tidak akan pergi Baik Aku akan segera meminta petunjuk Pelayan itu buru-buru pergi Sambil menundukkan kepala Masih tidak lupa berpesan Kalian layani Nona Dewi dengan baik Baik Selanjutnya Dewi berbaring diranjang Dengan nyaman Beberapa pelayan menindikan bantal untuknya Membantunya mengelap badan Mencuci muka Dan melakukan perawatan kulit Kemudian menyuapinya makan Misa dikatakan bahwa pelayanan kerajaan Di negara barat sangat profesional dan menyeluruh Keterampilan mereka melayani orang benar-benar sangat bagus Walaupun Dewi menderita jaradara Di bagian kepala dan petisnya Sekujur tubuhnya sakit Tapi dalam menikmati layanan seperti ini Ia tetap merasa sangat nyaman Dan suasana hatinya menjadi jauh lebih baik Tentu saja suasana hatinya menjadi lebih baik Juga karena sebentar lagi akan bertemu dengan Lorenzo Beberapa waktu ini Ia sibuk melarikan diri bertahan hidup Jadi tidak punya waktu untuk memikirkan hal banyak Namun bayangan Lorenzo tetap sering muncul di benaknya Melihat apapun ia pasti akan teringat dia Setiap hari sebelum tidur Setelah bangun tidur Orang pertama yang dia pikirkan juga Lorenzo Meskipun setiap hari hidup dalam bahaya Tapi dia tetap penuh semangat Karena dia memiliki keyakinan teguh Harus kembali menemuinya hidup-hidup Tidak disangka begitu cepat mereka sudah bisa bertemu lagi Lorenzo bilang dia marah Tidak mau peduli padanya Tapi saat berada dalam bahaya Lorenzo tetap tidak pedulikan apapun Dan bergegas datang untuk menyelamatkannya Lorenzo adalah pelindungnya Pendukungnya, sandaranya Asalkan ada Lorenzo Dia tidak perlu takut pada apapun Hidup dengan bermartabat Memikirkan ini Dewi merasa sedikit puas Sedikit bangga, sedikit sombong Namun dia tiba-tiba teringat satu hal Sehebat apapun Lorenzo Ini juga negara orang Selain itu pertarungan internal Antara keluarga kerajaan Awalnya sama sekali tidak ada hubungannya Dengan dia dan Lorenzo Memang tidak pantas jika dia ikut campur Bagaimanapun juga Lorenzo sepertinya Dalam posisi yang lemah Kalau begitu jamuan malam ini Apakah jamuan dengan niat jahat? Apa Lorenzo akan dipersulit oleh raja Dermak itu? Raja Dermak licik tidak berprinsip Tidak mudah dihadapi Memikirkan ini Dewi mulai tidak tenang lagi Dia memikirkan berulang kali Akhirnya membuat sebuah keputusan Dia harus menanggung perbuatannya sendiri Tidak boleh melibatkan Lorenzo Jika raja Dermak berani mempersulit prianya Dia akan melawannya Pelayan senior itu segera membawa Mina kemari Mina dipukul mengalami luka parah Sekujur tubuhnya berantakan Dia sangat bersemangat ketika melihat Dewi Dewi sekira meminta orang untuk melayannya mandi Dan berganti pakaian serta mengobati lukanya Pelayan senior itu melakukan semua permintaannya Pukul 7.50 malam Pelayan itu mengantar Dewi dan Mina Ke ruang perjamuan tepat waktu Mereka berdua langsung melihat Enam pangeran di seberang Di antara mereka Richard yang paling angguh Sepasang mata yang panjang dan sipit Menatap mereka berdua dengan suram Tatapan yang lainnya juga dipenuhi Dengan peringatan Hanya Bobby satu-satunya Ekspresinya terlihat biasa Juga menganggungkan kepala Sambil tersenyum pada Dewi Siapa orang itu? Dewi mengenali Bobby Ia adalah orang yang waktu itu Menghentikan Richard yang ingin membunuhnya Pangeran termuda Denmark Namanya Bobby Mina berkata dengan suara kecil Kabarnya baru umur 19 tahun Lebih muda beberapa tahun Dari pangeran Willie Apa dia juga ikut berperan dalam menindas Willie? Dewi bertanya dengan suara kecil Kabarnya dia tidak ikut berpartisipasi Mina berkata Tapi masalah seperti ini Siapa yang tahu? Dewi tidak berbicara lagi Hanya melihat jam yang digantung di dinding Lima menit lagi Sudah pukul delapan Raja Denmark masih belum datang Lorenzo juga belum datang Bagaimana situasinya sekarang? Ketika sedang berpikir Pelayan senior itu datang Mengubuhkan badan untuk memberi hormat Pada para pangeran terlebih dulu Kemudian menghampiri Dewi Menundukan kepala dan berkata Nona Dewi Silahkan masuk ke aula dalam Dewi sedikit bingung Tapi juga tidak mengatakan apa-apa Ia menggeser kursi dan berdiri Pelayan sekirah memapahnya duduk di kursi roda Kemudian mendorongnya masuk ke aula dalam Raja Denmark duduk sendirian di sana Minum teh dengan tenang Karena mendengar suara Ia mendungak dan menatap Dewi Bagaimana lukamu? Tidak serius kan? Tidak akan mati Dewi menjawabnya dengan datar Willy bilang padaku Kamu sangat pemberani Sangat setia kawan Awalnya aku masih tidak menganggapnya serius Sekarang kelihatannya memang benar Raja Denmark menatap Dewi sambil tersenyum Usiamu masih muda Tapi sangat pemberani Telah melakukan banyak hal untuk Willy Dewi tidak berbicara Hanya menatapnya dengan diam Dia hanya ingin tahu Raja Denmark berbelit-belit sebenarnya Apa yang ingin dia katakan Aku tidak tahu Willy pernah mengatakan sesuatu padamu atau tidak Sehingga menyebabkan kesalahpahaman Raja Denmark berbelit-belit memberi isyarat berulang kali Sebenarnya aku selalu menyayanginya Tapi keluarga ini terlalu besar Banyak orang yang bertindak Tidak mudah mengurusnya Mungkin kamu tidak terlalu memahaminya sekarang Tapi kelak kalau kamu menikah dan masuk ke keluarga Mor Mengurus keluarga besar Maka akan memahami kesulitanku Apa sebenarnya yang ingin yang mulia katakan Dewi sudah tidak tahan mendengarnya Langsung katakan saja Ucapan monafik seperti itu bisa diucapkan di depan media Ia tidak perlu berpura-pura di depannya Lugas Raja Denmark tertawa dan berkata El sangat menyayangimu Kamu sebagai calon istrinya Seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dan pikiran padanya baru benar Masalah Willy Kelak tidak perlu khawatir lagi Akhirnya ia mengatakan inti masalahnya Dewi lelah mendengarnya bertanya dengan dingin Aku benar-benar tidak mengerti Kenapa anda harus memperlakukan Willy seperti itu Dia juga cucumu Kalau dia menjalani hidup dengan mentaati aturan Kita juga bisa hidup rukun Tapi dia malah tidak mentaati aturan Raja Denmark berkata dengan makna yang dalam Willy tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan Kalau kamu akan mengerti Dewi merasa takut Raja Denmark malah memfitnah cucunya sendiri Yang mulia Mobil Tuan El sudah melaju masuk istana Lima menit lagi akan sampai Pengikutnya buru-buru datang melaporkan Pak Franky sudah menunggunya di depan pintu sesuai arahan yang mulia Iya Raja Denmark menganggungkan kepala mengalihkan pandangannya pada Dewi El sangat sibuk Tapi demi kamu Dia jauh-jauh datang ke Denmark Menunda sehari Akan menunda berapa banyak peluang bisnis Apa kamu tahu? Tidak tahu Aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya Dewi sama sekali tidak menghargai niat baiknya Apa masih ada lagi yang ingin yang mulia katakan? Kesabaran seseorang itu ada batasnya Raja Denmark itu mengingatkannya Kalau suatu hari nanti Kamu menghabiskan kesabarannya Dia tidak peduli padamu lagi Maka kamu mungkin akan sangat berbahaya Yang mulia sedang mengancamku Dewi mengerutkan kening Aku mengingatkanmu Raja Denmark tersenyum Jadilah nyonyambor dengan baik Jangan ikut campur urusan keluarga orang lain Selesai berbicara Dia pun berdiri dan pergi Sekelompok pengawal mengikutinya Dengan hati-hati di belakang Dewi menatap bumbung Raja Denmark yang pergi itu Suasana hatinya sangat rumit Sebelum Lorenzo masuk Raja Denmark membicarakan hal-hal ini padanya Tujuannya adalah ingin memintanya Jangan ikut campur dalam masalah pilih Namun masalahnya sudah sampai tahap ini Apa dia benar-benar tidak bisa memperdulikannya Nona Dewi Aku dorong anda keluar Pelayan senior itu mendorong Dewi Pergi ke ruang perjamuan Mina dengan cemas dan melihat kemari Melihatnya datang Mina buru-buru berdiri dan menyambutnya Bahkan melupakan kakinya yang masih terluka Jika bukan pelayan yang memapahnya Dia sudah hampir terjatuh Begitu Dewi duduk di tempat duduknya Mina bertanya dengan cemas Yang mulia bilang apa Apa memintamu jangan ikut campur dalam urusan pangeran Bagaimana anda menjawabnya Mina juga merupakan orang pintar dia sudah bisa menebaknya Aku tidak mengatakan apa-apa Dewi merupakan Nona Dewi Anda tidak boleh menyerah Mina menggegam tangannya memohonnya dengan cemas Sekarang anda adalah satu-satunya penyelamat pangeran Kalau anda menyerah Ketika sedang berbicara beberapa pangeran itu berdiri Mina terkejut masih mengira mereka mau berkelahi Namun mereka hanya memelototinya dengan dingin Seharusnya iya Mina tersenyum dingin dan berkata Dia tahu bahwa anda adalah pacar Tuan L Walaupun tidak menyanjungmu secara terang-terangan Dia juga tidak ingin menyinggungmu Dewi melihat sekeliling yang lain sudah pergi semua Hanya ada beberapa pelayan wanita menunggu di samping Dia bertanya pada Mina dengan suara kecil Oh iya Bukankah kemarin kamu sudah menghubungi Robin Bagaimana dengan mereka? Apa sudah benar-benar keluar dari bahaya? Awalnya kemarin mau memberitahumu Tapi aku tertidur di motel Lalu terjadi hal itu Mina mendekat ke samping telinganya dan berbisik Robin bilang Masalah kehidupan mereka sudah terselesaikan Tapi kembali bebas itu adalah bohong Mereka bisa berhubungan dengan orang luar Juga bisa keluar masuk dengan bebas Tapi selalu ada orang yang mengawasi mereka Sampai sekarang dia tidak pernah bertemu dengan pangeran Keluar masuk juga hanya membawa orang untuk membeli obat-obatan dan makanan saja Bahkan tidak bisa menghubungi media dan orang luar lainnya Dia menelpon orang di perusahaan pangeran Juga diawasi Hanya bisa membahas masalah bisnis Sudah ku duga Dewi mengerutkan Nona Dewi Nona Dewi Mina menarik tangan Dewi berkata dengan cemas Selagi Tuan L datang ke sini hari ini Kita memiliki kepercayaan diri Harus meminta yang mulia melepaskan pangeran Huh? Dewi sedikit terjengang Kita mana ada kepercayaan diri seperti itu Willy adalah orang keluarga Denmark Juga bukan orang Lorenzo Kenapa tidak ada? Mina cemas Lihatlah Yang mulia saja berikut takut padanya Tahu bahwa anda adalah pacar Tuan L Sekiranya meminta orang melayanimu dengan hati-hati Tidak berani memperlakukanmu dengan buruk Sekarang juga Membawa para pangeran keluar untuk menyambutnya Siapa yang bisa diperlakukan seperti ini?